Inna wa ato'na wukra'na karubbana wa ilaikal masir Ikhwatul iman berhimakumullah Alhamdulillah Mita meyan ya Lagi tandai Kurang Ngelaksanakin Aktifitas rutin Pangawasan malam kemisan Pasca Idul fitri Mudah-mudahan Segala rupi amal Orang sadayana Ditampikwa Allah subhanahu wa ta'ala Mangrupi amal soleh tur Dipikaridokwa Allah subhanahu wa ta'ala Kango Materi Anubadadihaturkin Judulna Marawat Ka istiqomahan Dina kata'atan Allah subhanahu wa ta'ala Nga dawu Dina surat fisilat ayat 30 Innal ladhina Sayistuna jalma jalma Anu Kolu maranehanana nyara rita Rabbunallah Pangeran Abdi sadayana Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Terus Allah subhanahu wa ta'ala Ula sarariun Jeng Sarardi Wa abshiru Biljannatillati kuntum tu'adun Serta Serta Pra Bahagiyakin maranehanana Kusurga Anu parantos Dicawiskin ku Allah Pikin maranehanana Nah ikhwatu iman Rahimakumullah Ayatilu Hal Anu Dijangjikan ku Allah Dina eta ayat Pikin jalma Anu Istiqomah Dina Keimanan Bimakna Kata Atan Iman itu kan Samikna wa atokna Ya Iman itu Saman Wato Atan Nalika Hiji hamba Nganyatakin Rabbunallah Hartina Etah hamba Teh Nyapkin dirinya Nganungku Rektaat Tunduk Patuh Mu Ka Allah Subhanahu wa ta'ala Anu Dipangerananana Gitu nya Dina Segala Perkara Nyaran Dekin Ka Allah Subhanahu wa ta'ala Kalawan Nga jaga Ngariksa Etah Perkara Dina Hadis Disebatkan Yang amal Anu Kawilang Utami Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Amal Anu disebut Afdol Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Nya etah Nya etah Adwa muha Wa in Kolla Mudawamah Nga Istiqomah Nga Tiga lidir Nga Milampah Etah Amal Wa in Kolla Najan Najan Letik Baris Seletik Kabayan Kenyan Ngeseletik Seletik Ya Nah itu Ternyata Dina Hadisba disebut Abdul Amal Ya Ikhwatu iman Rahimakumullah Lamun Orang Nga Ngemut Ngemut Ngerenung Ngerenung Ramadan Kamari Sasasif Pasti Setiap Orang Setiap Hamba Pinanggih Ejeng Amal Anu Kahiji Ngarasa Nyaman Dengan Amalan Itu Nikmat Itu Ya Tepikin Kaeta Amal Tesalila Ramadan Dijaga Luar Biasa Ya Pengalaman Ruhiyah Dina Bulan Ramadan Itu Bisa Diakur Akur Pak Masing Masing Mibanda Pengalaman Ruhiyah Sewang Sewanga Kau Diakur Ket Ayah Amal Amal Anu Sarwa Ya Anu Mungkin Diantara Orang Lewih Loba Maksa Kena Tiba Tanikmat Malah Tenutup Kemungkinan Orang Kekasif Jalama Kapaksa Salila Ramadan Nah Nah imma anu amalan anu karaos nikmat nyaman mung ningalken ya gitu deh amal-amal anu tidak ditinggalken tapi maksaken amal-amal anu tidak ditinggalken tapi kapaksak ya orang renungkan kembali karena setiap kita pasti mendapatkan kesempatan kemudahan memaksa diri kemudahan keterpaksaan diri ya kemudahan enjoynya diri dan hati untuk melakukan amalan tersebut sadayana amal romadonte kan anu sunahnya duanya anu wajibna dua tolong dihitung salat pardum adatema di luar biasa nah ini amal romadonte anu sunah tarawih sehingga sahur anu wajib anu pardum kuasa sehingga buka nah pertanyaan ayah anu nyaman sebulan tarawih nyaman nikmat gitu tapi kan kak terpernah hiji waktu kemaksa terpernah hiji waktu kemaksa nikmat nikmat gitu jika haroriam enggak jawab nanya entah enggak ada apa ya ayak enggak rasa nikmat dahar sahur salilah sambulan tepikin kak namah minok buah piring heseo kayaknya enggak jawab benar karena orang ngalaman etah orang apal etah tesunah tapi aneh tesangguk ningalkannya jadi ima dalam keterpaksaan ima dalam upaya memaksakan diri tarawih ejeng sahfur teh selalu diupayakan malah nuboga budakmen nita sare buru-buru ngarangke teka siangan gugah gitunya tapi aneh nubah udangken jeng nuduh udangken sarwa tingguna jarang bertemu dengan kenikmatan makan sahur tau bahwa tarawih ejeng sahur teh sunnah nu aneh mungningalkun selalu saja memaksakan subhanallah barangkali inilah makna biah dari hadis idha ja romadonu putihat abwabul jannah wawulikot abwabun nar wasupidatish syayatin iji kanamu ya caw sahan uges poho udang sahur tapi katakan aswana itu 20 hiji ya sawah ayah nurebas keberangan sahur ayah ini sahur itu 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 puasa dengan imah udang keberangan ya ngong adan subuh keberangan ruas 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 nah ikhwatu iban rahimah kumullah banyak banyak hal amalan ramadhan yang kita lakukan yang nikmat yang sengaja diprogramkan direncanakan kemudian dijaga ya ya ayah jalni anumrogramkan katari kuhadis orang yang memberi iftor kepada seseorang pahalanya sama dengan iftor sawumnya walau ditamerin ya walaupun memberi iftornya itu hanya dengan satu butir kurma nah tertarik dengan hadis ini dia memprogramkan ya memberi 10 gelas air mineral ke masjid masjid aja tidak ditangtu kan di papai begitu kan pokoknya panggil masjid dimana ya beli 10 gelas air mineral cap nama tau disebut kan bisa majar ikhlan ya seberapa pagi 10 gelas 5 ribu tamat sebulan tamat sebulan jumlah kan 30 poin 150 ribu karena saya itu letiknya ya kan saya etik kebiasaan dermawan berbagi seperti itu masih berlanjut ini ya yang kemudian Allah menjanjikan tiga hal yang luar biasa pada hamba tersebut Allah menghadirkan malaikat ya pada hamba tersebut hidup dijamin terbebas dari pesimis menghadapi berbagai macam persoalan dunia ya dan Allah menghidupkan nilai-nilai optimis berburu surga yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya mata mal pernah lebar dengan dunia ya dia sibuk mencari dunia itu untuk menyebukkan diri menggapai kehidupan akhirat semakin banyak dunia diraihnya semakin banyak dia membeli akhiratnya dengan dunia yang ya miliki dan itu gede lima ribu ya lain cek batur cek lu gak lakukan anak itu agung saya wistad mau lima ribu sepuluh gelas tapi menghadirkan tulu ikan dah pohon di selebaran ya malah alhamdulillah pada selesai salat isa hari ke-30 tidak ada taraweh alhamdulillah mataraweh eno baru dah kita cek imam cek imam alhamdulillah tidak lepeng itu pohon tahajud penting padahal tadi cabut kan sunah tahajud di malam takbiran ayo takbiran anuh tadi sunah kun riwuh dilaksanakan tahajud anuh disunah kun pohon nah ini yang kemudian harus kita renungkan kembali ya agar kemudian kata salam indikas indikator amal soleh seseorang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu ketika amal tersebut terjaga rutinitasnya ya jadi ayamal orang diterima maka orang jawab kesorangan sanggup orang tidak 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 jadi salah satu indikator amal baik seorang hamba diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amalan tersebut terjaga dengan baik dia istiqomah dengan amal solehnya bulan puasa oke di bulan puasa anak bungkul gitu tapi sih tidak tentu kemungkinan orang memikir itu arek dijaga unga romadon 10 gelas air mineral boleh boleh lah nah alus anger tapi kemudian imam bisri pernah ditanya oleh jamaahnya jadi jamaah imam itu bertanya kepada imam bukan untuk mencari tahu dan menambah pengetahuan saja tapi ingin meninggikan dan meningkatkan kuantitas serta kualitas amal dirinya lainnya nanya orang bisa jadi nanya nanya nguji ustad orang bisa jawab pertanyaan orang orang rekrutin ngaji nah sepertinya namun ustad bisa jawab bakal ngaji nanya maka pula dijawab dan lihat lagi rek ustad apal yang nanya itu ngu nguji nguji bisa nanya nah ikhwaf pilar imam bisri bin haris al-hafi ditaros ku salah seorang jamaahnya nanya jalma jalma anu sason sason dina mukorobah ka Allah ngaliwatan rupa-rupa ibadah nateh salilah bulan romadon mungkul lepas romadon mah ah umum dewe juga keumuman anu can pernah ngaliwatan romadon ya romadon ini kan bulan terbiah bulan penataran ya bulan pendidikan nubawi kernu iman mah umur ditepikan kak bulan romadon teh bangkah luar biasa matak nyambut ya pariha atau nah bakal pangih jembulan anu baris mersihan dosa ya sarta naman nabung gak gak nyaran tina amal had ya saksan saksan jala anu iman mah gitu katak dena hadis tigringnya man parihabir romadona dah lah lecanna ya gitu nah ikhmatu iman terima kumullah nalikah patah rosan etar didugikan kak iman bisri iman bisri ngawal lernah saklek dah apalun kajamaah nah nyalain orang awam gitulah ya sahur iman bisri bisal kawmi panggoreng goreng na kawm ya jalma anu kitu peta teh nah itu matamah nanti abdi layak ripun alloha haffan illa pisah hari romadon nyaita kaum atau jalma anu mt mengenal alloh kalawan soson soson kalawan bener bener illa pisah hari romadon kajamaah dina bulan romadon mungkul ya itu wabujeng alloh teh mukorobah ka alloh teh soson soson deket ka alloh teh romadon mungkul gitunya etate sahur imam bisri ka asyuk jenema anu panggoreng goreng na kaum anu panggoreng goreng na bi sal koumi ya panggoreng goreng na kaum na undu bilah min dalik ya nah orang insyaallah lah sahur goreng goreng na halus insyaallah nah rapal dimas jindinya bu jure kemudian sahur imam bisri inna saliha saestuna jalma jalma anu solehma alladiyata abadu wayajtah hidu as sanata kullaha nyaita jalma jalma anu ibadah jeng soson soson nate as sanata kun laha sepanjang tahun jadi sebelas bulan kedepan itu ya diisi dengan eh sebagaimana dengan sebagaimana kebiasaan dan kesungguhan mukor robah dirinya sepanjang romadon gitu ya meren diurang ayah merogramkan kamari romadon ayah merogramkan maca quran sahalaman ungarek sholat pardu jeng sang sholat pardu sahalaman terjaga rutinitasnya tah lakun mungkak sebi sal kaum segoreng goreng nak kaum maka jaga sebelas bulan kedepan perdus seharga selesai ayah ramadon lakun gangguan ya lelah 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 di belenggu tapi orang itu di tatar dinyatakan lulusnya melalui idul Fitri lulus KBH nah syarat menggapai sertifikat dari kelulusan tersebut sanggup menjaga kebiasaan HD di bulan Ramadhan kita sertifikatnya di pasih ke itu nah paeb kayak ulah nanya guys Anggis ayo Ustadz gitu ulah era uwi ngejababnya ya iwapan orang bebarengan wikipilin tuh apa pengalaman ruhiyah itu bisa diapur-apur ya silahkan renungkan sendiri naon sih amal kita yang nupunjul di bulan Ramadhan ya silahkan dijaga sebelah sebulan kedepan bagaimana kemudian mengelola diri dan hati untuk selalu memaksakan dalam kondisi keterpaksaan agar selalu mengkorobah kepada Allah sebagaimana kita memaksakan sesuatu yang terpaksa dalam bulan Ramadhan yakni sholat tarawe ya maksakan jengka paksa jarang-jarang nikmat punggu geselapar sepoy jeput ya pas buka segala di huap keun ya udah cengkat reka masjidnya lain pegawahan enteng tapi urangnya maksakan ayah ikmanan seetik oge ya malah huay gete kaitung kertarawet teh ya huay gete kaitung hehehe gitu ya mensiasati ayang nikmat makan sahur ya mandi ula dan lain sebagainya ah agar leh nungarana sahur di lemur sorangan maksitu beda jengsahur di haromain eh tambah bisa dua piring di Mekah yang mati nah disitu percaya kayak itu kayak bulan puasanya kadon umroh ya jamaah waa itu bikin ke bakat era merendahnya nanya ke urang dihidut itu jam 8 diurang suk isu panet tetejam dah rikti dua piringku mah gitu dihidut itu wah wah wong jenis aja beteng urang tak tuda beteng lemur kayak nih sepuluhpa dihidut wah wong jenis rubah jadi beteng waktu arah masih beteng lemur gitu ya nah jadi selilah orang sahur di dia jarang, walaupun mungkin ada ya jarang orang yang nikmat makan hingga nambah, jarang ya, baru sepini kali baru dah kurang anu butat tulang, butat daging, butat waktanya segala di abreskan ah, waktu sahur, mari uwe sarwa tapi gankah yang kunikmat ditanyainya baru dateng ke sahur mau dengan apa ya, incong wah, dengan anu digolik, tapi akhirnya di rumpok sini mie goreng di nogan makan sahur, siapkan jadi akhirnya biasa dengan nukitu tapi datulah, mbak, anggap daripada beli yang lain kemudian tidak dimakan harganya maha ini saja yang praktis gitu kan nah, biasa dibeli ke anu no anu dipikahayang kubudak biasanya dibeli ke naik tangis bagi ke naik batur kan lebih manfaat gitu ternyata sarwa di imah batur kita tidak harum jadi selera lidah masing-masing saja ya ada yang no cepel itu kan ada yang no dadah ah rupa-rupa ayam hayang sanggu goreng dari waktu sahur tapi anger terlupa nah etapa maksakun jeng kapaksa ya bawa sebelas bulan ke depan bagaimana kita maksakun jeng kapaksa ngajaga sholat parhu di awal waktu hingga Allah menghadirkan kenikmatan itunya hingga Allah menghadirkan kenikmatan kepada kita ya ikhwat iman rahimah kumullah dinah hiji waktos rasul sallallahu alaih wassalam ditar rasul salas sahabat nah ya pembina lepat hadis tadi Abu Said al-Khudri ya riwayat imam muslim rasul kantos di taros ku saras sahabatna ya rasul Allah wahai rasul Allah kuli fil islami kawulan etta sahabat naroskin ngenaan kaulan cariosan fil islam dina al-islam dina agama islam la'as alu'anhu ahadan guayroka anu simpuring ma'ananya deh perkara caritaan etak kasahabay oge saliantika salira rasul ngadamu kul carita tulkuanjin aman tubillah sumas takrim dawuh rasul ucapkan panjir aman tubillah kuring iman ka Allah sumas takim kemudian istiqomah aman tubillah dalam arti kesiapan diri untuk sam'an wa ta'atan wa tasriman mengungkul ka Allah subhanahu wa ta'ala wujudnya adalah amal-amal soleh yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apapun amal kebaikan yang sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Islam kemudian kita melakukannya atau mulai melakukannya maka persiapkan oleh diri kita untuk senantiasa istiqomah dengan amalan tersebut ya gitu jangan dulu berbicara besar dan kecilnya banyak dan sedikit tapi amal ini disyariatkan sentoh sodakoh ya pasok sodakoh asat mungkin taranya sodakoh nupang letik nana siri kan kuasa tetep bikin keteku seri seri acan cidat cidat tei kudum makruk sodakoh walau antal kaw kabib jintalkin tiap orang memandang wajah kita orang merasa nyaman bisa nampilkan wajah jika gitu ken bay lo bad oke ya ini bagus mas sang sara banget dikasih dan on kliur ini ngar menit diongkong ya jadi namun wajah marah kaitun bakal sanggara halus namun banget gus gus maluk awan hitam ya asagal rupanya bakal alum hehehe sanggara rupanya oke nah menjaga wajah kita untuk senantiasa disenangi orang ya rutin saja hatta keraya masalah diimah keluar tidak pantau bisa berubah di banget bisa lulus deh bahkan masalah diimah karena lila hitungan anak tidak jam berubah karena menit tidak menit berubah karena detik tidak detik berubah terpernah masalah diimah gitu jadi pemajikan orang mengalui orang sana wajah karena tidak lenyuk wajah orangnya sana wajah ke pemajikan tidak tidak lenyuk wajah terpernah mengalui pemajikan namun romantik 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 jadi anak-anak kita juga nyaman ketemu dengan kita cucu kita nyaman dengan kita sedang di istrinya dipikir-pikir tadi nyanyi umit ini tidak merah itu dari bang ken bang ken bang 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 ken 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 di urah nye nye ben gitu itu itu mong pang itu men kelempang ayah jeloma etak ayah mengkola gitu nah jadi dosa gitu laman amprok latan piongungan gitu ya mun nanya saya ingat nanya 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 gitu ya laman ditanya jawaban nanya saya ingat kan orang ayah nudis ayah nudis sebut bahasa bahasa itu jadi pagi nanya padahal adaman ya apa-apa sih laman alhamdulillah saya sehat saya boleh ya betak lelempangan gemerian kaciri sehat tak itu waktu makin kejelemahan epes me itu jawaban itu tadi ada ular diusap abdibab pernah sepuh nyaritakin etak tidak didongengkan dia emang teges kolot ngadek dia gini Allah huyarhab ustad sesepuh hampun 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 rahim depin namah gitu ya caraku mau jadi hampun oranganku mimeng itu aduh jadi hati-hati ya orang itu kan dages akrab gitu kan namun dari uke kelakar itu tidak bermasalah tapi ketika amprok di jalan membeda aduh itu tanya dia menanya damang jawab Alhamdulillah sehat malafias mulihna kumaha garwa palaputra apa sih sisahnya pertentankan wajah yang nyaman dengan yang bertanya namah mentah duit menanya dengan jawaban itu hati-hati itu ada orang lagi seruahnya makanya kok ada mah usad kaciri katawis abdillah lempangan itu usad emang menang tet ayah bisa ngejawab itu kade dihukum paling bisa mana yang ngejawab hukum pandir kemang ayah jadi ikhwafillah rahimah kumullah ulah nganggap sepele ya terus dianggap seruah jalemah bisa jengpuran dengan kalimat kalimat seperti itu pokoknya nah jalan 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 tukang jari karena itu pengalaman pribadinya pengalaman pribadi pepangin tukang jari pasir uni walaikum 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 salam ini bisa mana ternyata kasihmu ya coba paturan ya sekelas bahula bangmar segala rupa itu maksudnya walaikum salam ini bisa ini mencapkan salam itu ngabalihir kasihmu ya itu kare reta penauan ente ngabalihir asap terobah jenisye tambah kalau kuah terobah kuah orang mengucapkan salam menjawab menjawab menyebabkan tambahan tahun tambahan orang depan dicatut kayak dina obrolan akan tersampaikan gitu kan namun langsung apaan bangun asal wakil ya jadi ikhwat iban rehmah kumulau ternyata hal yang dididikku Allah salillah roma dantain waha lisan jeng jawari pak lisan jeng jawari lemun orang kerpuasa teberang ngomong kasar batal tepuasa ngomong kotor pas seya ente ngenggukur genga nyara sararea mampuh ya suhan aloh dididik sararea mampuh pak ganah hana selalu terungkap kalimah kalimah teyibah selama bulan romadon selalu saja ingin memberikan nuansa sejuk dari apa yang kita usapkan ke istri ke anak ke tatangga kamu ngajal malah ngomong dah yang ngeneh halaman sararea romadon kemari inget keneng perena namal ayah nunggu panik anak ya isi ya mau ya gitu pak terus pangaruh karena jawari juga luar biasa ketika lisan terkendali ya ayah cahil ya ya jam 10 esok esok kebiasa sahak panik nge-nunte ya ayah no panik bismillah rukman 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 nah ikhwati iman rahimah kumullah keterjagaan kinerja anggota tubuh ternyata itu sangat ditentukan oleh lisan ya nah dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam at-tirmidi nah ini ya hadis ini dinilai hasan oleh seh al-bani dari abu sa'id al-kudri rasul ngadabu idha asbah abna adam nalika datang waktu isuk-isuk ya abna adam anak insu adam namun waktu isuk-isuk ngadatangan anak insu adam fa'indal aqda'akun laha tukafir lisan maka sa'estunah anggota tubuh anak insu adam ya nahun ngagumantungkan diri na ya nutupkan diri na ya nutupkan aktivitas amal na alisan kanalisan nyekrupkan atunya nunggu namanya tukafir itu kan nutup ya gitu petakulu maka anggota tubuh itu ngomong kak sakadangleta itta' illaha fina cek buuk cek cirah cek cek lengun cek nampak suku ya itu nunggut kak sakadangleta supaya itta' itta' kilaha fina bertakmalah kamu kepada Allah fina untuk kami fa'innama nahnubika sa'estuna kuring kasidak gumantung ka'anjir jadi amaliyah jawari mah kumaha letah hamuk lamun hamuk punten orang jauhkan helak ini orang lahan hamuk dim orang santok di mereka kancil coblo kajer lemak jika kita kayaknya eh sihat kancil coblo nguna hentik kan temungki tapi lamun panon bolotot lehonontot kuntucukat cekot curup tutup tutunjuk nyarekan jelamang gitu munkir ngamak teh nah karena itulah orhan tubuh meminta agar lisan senantiasa istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah karena sesungguhnya orhan tubuh kita ini sangat tergantung kepada lisan bambindina hadisma salamatul insan bihib dilisan salamat namanusateh ku ngajaga letahna al muslimu man salim al muslimu na min lisanihi wa yadihi ya muslim yang baik itu adalah muslim yang ketika muslim yang lain selamat dari perilaku lisan dan tangannya jadi jangan sampai ada orang muslim yang tersakiti oleh lisan kita tersakiti oleh tangan kita na'udhu billahi min dali ikhwatiman wajajta'a wajajerna jika kamu menyimpang kami pun otomatis akan menyimpang ya itu nalika orang membuka kalam saat bangun kalimat apa ta'yibah kan Alhamdulillahiladzi Ahyana Ba'dama amatana wa ilaihin Nusyur Belum suka zaman Allahumma inni audubika minal khubusi Kalau arti zaman Kupraanaka Allahumma antaka sautanihi Bercermin Allahumma kamahasantahol Minum Bismillah Subhanallah luar biasa Bisa gak istiqomah Untuk kemudian kalimah-kalimah Tayyibah ini terus terjaga Sepanjang hari itu Sebagaimana Keterjagaan kalimah Tayyibah Di bulan Ramadan Ikhwat iman Terakhir Bagaimana kemudian Nabi memberikan keteladanan Kepada kita Dengan Senantiasa Menjaga amal Bukan besar dan kecilnya Ya umul mu'minin Aisyah Sasauran Karena Rasulullah S.A.W Iza amila amalan Asbatahu Jadi Nabi itu ketika melakukan Suatu amal Ya Asbatahu Maksudnya Ja'anahu Sabitan Wairomatrukin Nabi menjadikan Amal tersebut Sebagai amal yang Tetap Wairomatrukin Dan tidak pernah Meninggalkannya lagi Itu jadi Kalau Nabi sudah melakukan Suatu amalan Ya Pasti amalan itu Menjadi amalan tetap Bagi Nabi Nah Ikhwati iman Rahimahkumullah Nabi kita telah Meneladankan Seperti itu Maka kemudian Kebajiban kita Hanya meneladani Nabi Muhammad S.A.W Tidak dibutuhkan Bagi setiap kita Untuk Mengelah Dari Meneladani Nabi Dengan kata-kata Etama Nabi Orang 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 lain Nabi Teperti diomong Ke Orang Nabi Bisa jadi Maneh Di penjara Itunya Orang Sarih Dihadirkan Kepada kita Tata Nazhanu Anahimun Malaika Allah Tahu Kuala Tahzan Wabshiru Biljannati Lati Kuntum Tuhadun Mudah-mudahan Allah S.W.T. Nampi Karena Amal Ibadah Kurang Sadayana Aku Luka Lihada Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh